Kabupaten Ponorogo masuk dalam 29 daerah yang boleh melakukan vaksin booster. Akan tetapi, PMK Ponorogo belum bisa melaksanakan vaksinasi dosis ketiga tersebut. Hal ini dikarenakan stok vaksin masih digunakan untuk dosis 2 dan vaksin anak. Hal tersebut diungkapkan Heni Lestari, Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kabupaten Ponorogo. Meski sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Ponorogo masih belum bisa melaksanakan vaksin booster. Hal ini dikarenakan jatah untuk vaksin booster masih belum tersedia. Heni menjelaskan, saat ini stok vaksin sekitar 100 ribuan dosis. Sementara dari jumlah tersebut digunakan untuk vaksin dosis kedua dan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Untuk vaksin anak, PMK menyiapkan 70 ribu lebih dosis, sedangkan sisanya untuk vaksin dosis kedua itu pun masih kurang. Kabupaten Ponorogo termasuk kabupaten kota yang sudah diperbolehkan. Terima, stok vaksin kita yang belum mencukupi karena kita juga masih dihadapkan pada vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun dan tanggungan dosis kedua yang memang masih kurang. Jadi, sementara kita fokus pada sasaran yang memang harus kita lakukan karena dosis kedua tanggungan sudah mundur hampir 10 hari. Terus yang anak, memang kan kita sudah dialokasikan sama Unisma dan Iluna itu 30 ribu, kita harus menyelesaikan itu. Tapi nanti ini dari Pak Pendeta itu, Pak Pendeta Israel, di bawah Iluna itu infonya akan memberikan kita 150 ribu lagi Sinovac. Mudah-mudahan itu nanti bisa, kalau untuk booster kayaknya belum, yang kan boosternya nanti kalau Sinovac, Sinovac Pfizer kan, Pfizer sama Pfizer. Semoga nanti setelah ini provinsi atau pusat bisa alokasikan ke Kabupaten Ponorogo untuk khusus untuk booster. Ini menambahkan pihaknya saat ini masih menunggu bantuan vaksin dari Israel, sebanyak 150 ribu vaksin Sinovac yang diinfokan bakal diserahkan ke Pemkap Ponorogo. Ega Patria, JTV Ponorogo